Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan berbincang-bincang Menyangkut Puasa Memaknai ibadah puasa Kita akan bahas itu Tapi saya mau berfagi-fagi berkata begini Puasa itu adalah menahan diri Itu dulu Semua agama mengenal puasa Bahkan Yang tidak beragama pun mengenal puasa Kita sangat membutuhkan Upaya untuk menahan diri Karena Heknafsu kita itu Tidak pernah Tidak pernah puas Selalu mau tambah Paling tidak Selalu mau makan Kita tahu ada ibu-ibu yang pantang makan Tertentu Dia itu puasa sebenarnya Menahan diri untuk tidak makan Tapi Baiklah Mari kita Lihat Lebih rinci lagi Judul yang dipilih itu Memaknai Ibadah puasa Yang pertama yang saya ingin jelaskan Apa sih yang dimaksud dengan ibadah itu Ibadah itu Terambil dari akar kata Yang Mempunyai tiga makna Kalau Anda berkata Abdullah Nama populer Abdurrahman Abdur itu Abdur itu artinya hamba Itu satu Kalau Anda berkata Abdi negara Abdi itu artinya Alam Nah Abdu juga Berarti Tumbuhan Yang memiliki aroma yang harum Nah Kita sekarang mari lihat Ibadah Dari segi pengertian bahasa dulu Ibadah Adalah suatu kegiatan Yang Dilakukan Terdorong Oleh Kepatuhan Kepada siapa Yang diakini Maha kuasa Dan diakini Bahwa Kemaslah Kemaslahatan Yang beribadah Kepadanya itu Berkaitan Erat Dengan sikapnya Kepada yang Maha kuasa Kita Muslim Beribadah Dia yakin Bahwa Ibadahnya Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan yakin Bahwa Tuhannya itu Maha kuasa Dan dia Kemaslahatannya Berkaitan Dengan sikapnya Terhadap Tuhan Yang disembahnya Orang Kristen Juga puasa Orang Hindu Juga puasa Semua berpuasa Tetapi Tujuan Kalau itu Menjadi Ibadah Maka itu Tertuju Kepada Tuhan Sekarang Mari kita lihat Ada ibu-ibu Yang menahan diri Tidak makan Lemah Puasa Namanya Atau tidak Puasa juga Namanya Karena menahan diri Tapi itu Bukan Ibadah Kecuali Supaya itu Lebih jelas Kecuali Kalau itu Dilakukan Demi Kesehatannya Dan Itu Dimaksudkannya Sebagai Kepatuhan Kepada Tuhan Itu ibadah Ibadah Ini Kalau dalam Ajaran Islam Punya Dua Tujuan Pokok Dua Tujuan Pokok Yang pertama Menyadarkan Manusia Bahwa Dia adalah Makhluk Dewi Demensi Dia adalah Makhluk Yang terdiri Dari Jasmani Dan Rohani Bukan Cuma Jasmani Semua Ibadah Dalam Ajaran Islam Ingin Mengingatkan Manusia Hai manusia Kamu Bukan Cuma Hidup Memelihara Jasmani Kamu Juga Hidup Harus Memelihara Rohani Kita Punya Rohani Kalau Ada Jasmani Yang Sakit Ada Juga Rohani Yang Sakit Kalau Jasmani Membutuhkan Makanan Rohani Juga Butuh Makanan Kalau Ada Kalau ada Hal-hal Yang Bisa Mencedrai Jasmani Ada Juga Hal-hal Yang Bisa Mencedrai Rohani Kalau Ada Orang Yang Miskin Secara Material Ada Juga Orang Yang Miskin Secara Sepilual Jadi Ibadah Dalam Islam Itu Ingin Mengingatkan Hey Manusia Kamu Jasmani Dan Rohani Yang kedua Tujuannya Adalah Mengingatkan Manusia Bahwa Dia Tidak Hanya Hidup Di Dunia Ini Tetapi Setelah Kematiannya Dia Akan Bertemu Dengan Tuhan Bertemu Dengan Balasannya Dengan Ganjarannya Sesuai Dengan Amal Perbuatannya Di dunia Itu Tujuan Ibadah Secara Umum Nah Kalau Kita Lihat Puasa Kita Bisa Lebih Rinci Lagi Ini Tadi Puasa Mengingatkan Manusia Bahwa Dia Punya Jasmani Dan Punya Rohani Karena Itu Melalui Puasa Dia Mendidik Jasmaninya Supaya Dia Tidak Memperturutkannya Dan Melalui Puasa Dia Membina Rohaninya Itu Berarti Puasa Tidak Sekedar Melakukan Kegiatan Untuk Kemutuhan Jasmani Kita Tetapi Juga Untuk Kebutuhan Rohani Kita Ada Orang Yang Tidak Makan Tidak Minum Tidak Melakukan Hal-hal Yang bertentangan Dengan Puasa Tetapi Sekedar Tidak Makan Tidak Minum Dia Masih Tetap Bohong Dia Masih Tetap Ngerumpi Dia Masih Tetap Ini Itu Puasanya Kurang Ya kan Karena Bukan Cuma Jasmani Yang Ingin Dibenahi Tetapi Juga Rohani Karena Itu Kalau Ada Yang Ganggu Ingat Saya Lagi Puasa Kalau Saya Puasa Saya Membalas Gangguannya Saya Gagal Dalam Mengendalikan Rohani Saya Dalam Mendidik Diri Saya Memang Tidak Makan Tidak Minum Jadi Kalau Kita Mau Secara Singkat Berkata Bahwa Sebenarnya Puasa Itu Mendidik Manusia Agar Dia Bisa Memelihara Jasmaninya Sekaligus Memelihara Rohaninya Menghiasi Jasmaninya Sekaligus Menghiasi Rohaninya Itu Itu Tujuan Puasa Karena Itu Dia Berkewajiban Menyingkirkan Segala Sesuatu Yang Bisa Menghambatnya Untuk Mencapai Tujuan Ibadah Puasa Ini Nanti Kita Akan Lihat Secara Khusus Di Al-Quran Itu Dia Ada Katakan Dua Tujuan Ibadah Puasa Dua Tujuan Ibadah Puasa Sebentar Saya akan Jelaskan Jadi Sekarang Kita Ingin Memaknai Puasa Kita Ingin Dalam Hidup Ada Dua Lawan Dua Lawan Yang Pertama Napsu Yang Kedua Setan Napsu Itu Ada Dalam Diri Kita Setan Setan Itu Dari Luar Yang Paling Bahaya Kalau Setan Berkolaborasi Dengan Napsu Dari Lalam Dan Dari Luar Dia Itu Paling Bahaya Nah Napsu Musuh Kita Tetapi Dia Beda Dengan Setan Napsu Itu Tidak Boleh Kita Bunuh Tidak Boleh Kita Singkirkan Dari Diri Kita Yang Perlu Hanya Kita Kendalikan Jadi Beda Dengan Setan Setan Itu Kita Harus Musuhi Kalau Bisa Kita Bunuh Kita Bunuh Tapi Kita Tidak Bisa Bunuh Setan Karena Apa Dia Dalam Al-Quran Dikatakan Dia Sudah Minta Izin Pada Tuhan Untuk Diberi Usia Panjang Sampai Berakhirnya Hidup Dunia Ini Jadi Dia Terus Ada Kalau Napsu Kita Kendalikan Jangan Bunuh Nafsumu Kita Kendalikan Dia Kejajadikan Dia Sahabat Kita Mari Kita Lihat Dalam Puasa Kita Lihat Perlu Nafsu Atau Tidak Perlu Kalau Jangan Bunuh Nafsu Tidak Akan Ada Keturunan Kalau Tidak Ada Nafsu Seksual Jadi Perlu Kita Akan Lemes Kalau Kita Bunuh Nafsu Makan Kita Peradaban Tidak Akan Muncul Kalau Tidak Ada Nafsu Nafsu Untuk Meraih Buan Nafsu Untuk Mencintai Dan Terima Tetapi Nafsu Ini Harus Dikendalikan Sehingga Dia tidak Melampaui Batas Karena Kalau Nafsu Diperturutkan Dia tidak Pernah Kenyang Dia Mau Terus Seperti Menggaruk Borok Makin Makin Digaruk Makin Enak Seperti Minum Air Laut Semakin Diminum Semakin Haus Jadi Kalau Mau Menggaruk Garuk Sedikit Tapi Jangan Kendalikan Dorongan Nafsu Untuk Garuk Terus Kalau Bisa Anda Bersahabat Dengan Nafsu Setelah Anda Kendalikan Nah Itu Puasa Begitu Saya Ambil Contoh Saya Ambil Contoh Kita Disuruh Mengendalikan Nafsu Salah Satu Bukti Atau Indikator Orang Yang Bertakwa Itu Adalah Yang Pandai Menahan Amarah Amarah Itu Nafsu Tapi Anda Harus Kendalikan Dan Kita Butuh Dia Sewaktu Waktu Kita Butuh Marah Kita Tidak Dilarang Marah Yang Disuruh Kendalikan Amarah Kita Disuruh Mengendalikan Nafsu Kalau Nafsu Sudah Terkendali Kita Lihat Sekarang Dia Sudah Terkendali Bisa Tidak Anda Menjadikan Nafsu Itu Sahabat Anda Bagaimana Kita Terkendalikan Supaya Jadi Sahabat Itu Caranya Gimana Bagus Bernegosiasi Dengan Dia Nafsu Mari kita Negosiasi Ketika Bernegosiasi Ajukan Kepadanya Usul Usul Sesuai Dengan Tuntunan Agama Saya ambil Contoh Nafsu Sekarang Ini Kamu Kamu Tidur Terus Puasa Kamu Kamu Nonton TV Terus Kamu Tidak 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 Belajar Oke Dek Tapi Bagaimana Kalau Kita Bagi Waktu Berapa Lama Dalam Sehari Ini Kamu Bersedia Untuk Bersama Saya Belajar Negosiasi Oh Saya Tidak Bisa Tidak Harus Bisa Kamu Harus Terkendali Oke Dia Katakan Setiap Hari Setengah Jam Terlalu Sedikit Setengah Jam Satu Jam Saya Tidak Mampu Satu Jam Oke Setengah Jam Kita Negosiasi Hari Ini Setengah Jam Lalu Perhatikan Apa Dia Konsisten Mengikuti Setengah Jam Itu Atau Tidak Kalau Tidak Hukum Dia Kemarin Sudah Janji Setengah Jam Tidak Hari Ini Saya Hukum Kamu 45 Mili Paksa Dia Karena Sudah Komitmen Kemarin Nah Perlu Kita Ketahui Bahwa Nafsu Itu Punya Kelemahan Ada Kelemahan Apa Kelemahannya Kelemahannya Adalah Dia Tidak Mampu Membendung Tekad Anda Kalau Anda Bertekad 100% Dia Tidak Mampu Bendung Nafsu Nafsu Itu Seperti Bayi Bagaimana Bayi Bayi Itu Tidak Mau Disapi Oleh Ibunya Mau Terus Menyusup Bagaimana Caranya Supaya Dia Berhenti Ibu Kasian Kan Sama Anaknya Ya Apa Yang Diperlukan Oleh Ibu Tekan Memang Saya Sakit Memang Saya Kesian Lihat Anak Saya Ini Tapi Demi Kemaslahatannya Kamu Tidak Boleh Menyusup Bleh Sekarang Hanya Pertamanya Merontai Itu Anak Ya Kan Tapi Lama-lama Setuju Nggak Lama-lama Ikut Begitulah Nafsu Dikendalikan Melalui Tekad Kita Itu Sebabnya Dalam Konteks Meningkatkan Iman Dan Membuatkan Tekad Hiduplah Di Lingkungan Yang Sehat Anda Punya Teman-teman Kalau Teman-teman Anda Tidak Ini Tinggalkan Dia Harus Ada Tekad Oh Maaf Hari ini Saya Tidak Bisa Saya Sudah Janji Bacalah Bacaan Yang Sehat Bergaul Dengan Orang-orang Yang Sehat Kan Bisa Kalau Ada Tekad Tekad Itu Lebih Penting Dari Kemampuan Kalau Anda Punya Tekad Tetapi Belum Tercapai Apa Yang Anda Targetkan Jangan Cari Dulu Pada Kemampuan Cari Pada Tekad Tekad Bersama Kemampuan Mewujudkan Sesuatu Yang Anda Kerendaki Kalau Tidak Terwujud Cari Pada Tekad Bukan Pada Kemampuan Karena Kemampuan Tidak Bisa Menimbulkan Tekad Tetapi Tekad Bisa Melahirkan Kemampuan Terdolong Anda Kesulitan Kita Lingkungan Kita Itu Nafsu Terim Terim Terima kasih.